Halo guys jumpa lagi di channel Aesha Poteri kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pintu gunting atau pintu lambodor ya guys khususnya untuk kapin dari paralon atau pintu lampur jini ya guys jadi langsung saja kita simak videonya guys cek hidup oke pertama kita siapkan murd ini laut amia ya guys murdantau utamia selanjutnya ada ring dan yang terakhir ini adalah untuk awatnya saya pakai kemiti ya guys kemiti yang besar ini biasanya banyak miti untuk itu yang dikasur-kasur teman-teman bisa pakai selanjutnya kita buat paralon seperti ini kita bentuk seperti ini guys ini yang 4 mili kita potong satu setengah atau satu senti terserah teman-teman ya guys untuk ukurannya langkah selanjutnya kita bisa por bagian ini kita kita tandai guys disini ya guys kita garis kita garis lalu kita titik disini kita ambil setengahnya lalu kita por pakai por kecil ya guys panik 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 selanjutnya kita bisa disabur lagi dengan potongan dari pemiti yang kita pakai kita buat seperti ini guys kita buat lagi agar ukurannya itu pas agar sesak dan rapat kita lakukan hal yang sama ke yang lainnya guys kita coba jadikan setengah kita buat tanda disini lalu untuk yang setengah bulat ini kita bisa taruh disini guys kita buat lubang juga untuk tempat kawatnya guys ini sebagai engselnya guys lalu kita beri lubang disini di pas tengah-tengahnya ini kita bor lagi seperti yang ini guys oke selanjutnya kalau kita sudah lubangi semua kita pasang engselnya guys pasang seperti ini lalu ini kita teguk saja guys kita teguk jadi seperti ini ya guys selanjutnya yang paling bawah kita teguk lalu kita teguk lagi yang disebelah sini seperti ini ya guys lalu kita teguk ke atas jadi seperti ini lalu ini kita potong langkah selanjutnya kita pasang bagian ini guys jadi teman-teman pastikan ini lurus ya guys ini lurus dengan yang ini kita bisa luruskan lalu ini kalau kita tidak lurus kita bisa luruskan lagi jadi kita lihat berbagai sisi ya guys untuk meluruskannya seperti ini lalu ini kita pasang jadinya akan seperti ini guys pintunya ini yang ke pusen ini yang ke pintu guys jadi akan seperti ini kita pasang juga yang ini selanjutnya kita bisa coba ya guys kita coba dulu untuk engselnya akan seperti ini selanjutnya kita bisa lem guys nah kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang pintunya guys kita pasang pintunya selanjutnya kita bisa tandai yang lubang ini guys jadi ini tandanya tadi ya guys yang ini bisa kita pur jadi ini door trimnya ini bisa dibongkar pasang ya guys kalau punya saya ini kalau teman-teman mau dilem langsung juga tidak masalah guys karena ini nantinya akan saya buat tower window ya guys kita lepas jadi langsung kita pur yang kita tandai tadi ya setelah kita pur kita bisa tandai menggunakan ini ya guys ringnya untuk ukurannya karena nanti akan saya pasang ring setelah kita tandai kita kurang ya guys setengah dari satu lembar ini ini ada dua lembar jadi saya akan lubangi jadi setengah saja guys eh jadi satu lembar nah nanti akan hasilnya seperti ini ya guys lalu kita pasang seperti ini guys kita masukkan ringnya dan bautnya guys kalau sudah kita pasang seperti ini kita masukkan sini guys ya ini kita bisa lepas dulu atau langsung juga boleh yang akan saya lepas dulu yang akan saya taruh disini guys selanjutnya kita pasang ring lagi kalau mau lebih rapi teman-teman bisa tipiskan lagi ya guys jadi disini ada tempat untuk kacanya ya guys saya buat sedemikian rupa kita kencangkan bautnya guys kita sudah pasang door trimnya lalu kita pasang disini guys jadinya seperti ini pintunya terbuka biasa seperti ini guys lalu untuk lampu doornya akan seperti ini kalau biasa seperti ini guys masih rapat dan mantap guys jadi kalau pintunya seperti ini kita tinggal keraskan saja bagian itu guys kita kunci ini kita rapatkan guys agar pintunya itu lebih kuat ya guys pencangkan oke setelah kita kencangkan akan seperti ini guys mantap jiwa ya guys kalau kita dari bawah juga sangat rapat untuk pintu biasanya selanjutnya kita tinggal gini kan saat parkir dengan teman-teman kita guys jadi ini sangat keren menurut saya guys seperti ini untuk menutup pintunya tinggal kirikan saja guys rapat kebetulan saja rapat ya guys kita hanya perlu magnet di sebelah sana agar tidak mudah terbuka dan akhirnya selesai guys tinggal kita buat seperti ini guys jadi sangat mudah ya guys untuk membuatnya jadi kalau tampak dari belakang seperti ini yang kanan juga sama saja guys jadi ini bagiannya jadi sangat mudah ya guys jadi teman-teman bisa ikuti cara ini atau jika perlu teman-teman bisa ikuti taruh channel ini agar saya terus berkembang ya guys agar terus berkembang dan bisa memberikan tutorial yang menarik buat teman-teman dan lebih mudah lagi dan kapan juga saya memberi tutorial yang susah-susah ya guys jadi yang saya berikan adalah tutorial yang sederhana oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys bye-bye ini kurang keras dikit guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.